Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yo, hello guys, welcome back again to YouTube channel WGJ Di video kali ini gue mau jelasin ke kalian Tentang scam Scammer ya Ataupun penipu Ataupun cloning ya Jadi gue harap dengan video ini Kalian lebih teredukasi Jadi biar lebih tau Mana gue yang asli Mana yang palsu Jadi di video ini kan gue kasih tau Perbedaannya gimana Caranya bedanya gimana Langsung aja yang pertama kali Yang pertama kali Jika kalian melihat sesuatu postingan Yang mengatasnamakan gue Jangan langsung percaya Kalian harus make sure dulu Kalian harus pastikan dulu Apakah gue bener atau gue palsu Atau itu yang Gue yang asli atau yang palsu Jadi pertama Yang asli ya Gue kasih tau ke kalian Bahwa Facebook gue Facebook gue saat ini Itu Facebook pribadi Satu Facebook gaming satu Tapi gue tidak pernah Menggunakan Facebook gaming gue Untuk cheat chat Selalu misalkan Kalau ada yang ngechat ke Facebook gaming Pasti gue arahin Lo langsung aja ke Facebook pribadi gue Yang ini Langsung gue kasih link aslinya Pasti kayak gitu Ya Jadi Yang selalu gue pake untuk chat Yang selalu gue pake untuk transaksi Itu selalu Facebook yang ini Ya Facebook ini satu-satunya Namanya itu Maulanaaji.wg Maulanaaji.wi G-G-Y-J-I-E Selain Dari link address Facebook ini Berarti palsu Atau cloning Atau scammer Ya Jadi kayak gitu Tandain Pertama Link addressnya Kedua Kalian bisa Lihat Dari Bannernya Facebook bannernya Facebook banner gue Disini tertulis Kontak asli gue Ya Jadi kalo kalian Mau memastikan Kalian bisa langsung aja Chat Di kontak yang udah gue sediakan Ini guys Ya Ada di Discord Wigigi Hashtag 4947 Ada di Facebook juga Ini kan Keliatan tuh Disini Ya Maulanaaji.wigigi Ya Kalian bisa langsung aja Chat kesitu Gitu loh Ya Terus disini ada Instagram gue juga Ya Yang jelas Wigigi juga Ya Jadi ini adalah Tiga Namanya apa Tiga social media Ya Yang kalian bisa langsung Chat gue langsung Secara personal Ya Mohon maaf Misalkan kalo gue slow Respon or something Karena Gue juga gak Apa namanya Misalkan mungkin gue lagi Melakukan kesibukan Ya Jadi Kadang slow Respon Ya tapi ini adalah Gue Garantit banget Ya kalian kalo ngechat Kesini tuh Pasti gue arahin Pasti Oh Hati-hati itu palsu Oh Ini yang Link aslinya Itu palsu Pasti gue cegah guys Kalo kalian langsung Chat kesini Pasti gue cegah Kalo kalian mau Transaksi dengan yang palsu Itu pasti gue cegah Gitu loh Pasti gue kasih tau kalian Hati-hati itu palsu Langsung block sekarang Pasti gue ingetin Ya Makanya Kalian Liat dulu Bannernya ini Kontak ada gak Kontak gue disitu Ya Di squad gue juga Cuman satu W-I-G-G-Y-J-I-E Hashtag 4947 Ya Selain ID tersebut Berarti Palsu Ya Berarti scammer Berarti cloning Ya Jadi jangan percaya Ya Dan Ini juga Apa ya Yang Yang di cloning Sama si penipu Itu bukan gue doang Guys Banyak Ya Kayak Meliusa Ada cloningnya Blank Atau Varel Anelka Ada cloningnya Irincan Ada cloningnya Ya Banyak Banyak Ananda Haidar Juga ada cloningnya Kayak Jonathan Purwa Juga ada cloningnya Jadi Hati-hati Ya Makanya Dengan video ini Gue harap Kalian bisa lebih Teredukasi Dan Bisa lebih jeli Bisa lebih teliti Ya Sebelum melakukan Transaksi apapun Oke Nah Terus Itu yang kedua Terus yang ketiga Kalian bisa lihat dari Jumlah friendsnya Jumlah friends gue itu Disini Cuman 1.800 Dan Gak kurang Dan gak nambah Gitu loh Gak akan gue otak-atik Ya jumlahnya segitu-gitu aja Gue tidak akan pernah menerima Add friend dari kalian semua guys Kenapa? Karena Kalau gue seandainya menerima Yang orang gue gak kenal Terus orang itu Dia melakukan penipuan Ya Orang yang Ingin itu korbannya Nanti korbannya bisa aja ngecek Friendnya Oh ternyata beneran tuh Berteman sama Facebook yang asli Nah Dia jadi percaya Padahal Penipu Ya kan? Makanya Gue tidak pernah Menerima Add friend apapun Jadi mohon maaf Buat teman-teman semua Yang add friend Dengan niatan apapun Agar Lebih yakin lah Itu gue Kalian untuk lebih yakinnya Langsung aja chat ke Sini Ya Kelihatan kan Facebook.com Molanaji.wikiji Ya Kalian kalau mau langsung Chat langsung aja Gak usah add friend Add friend Karena gue tidak akan pernah Menerima add friend Apapun Ya Disitu Terus namanya disini Gue ya gini ya Nah Pertama ini Terus juga Friendsnya ini 1,8 Ya 1.800 Friend doang Nah Terus di intronya Ada di intronya Gue tulis lagi guys Ya Ini youtube gue Ini discord gue Ya Ini Harus Kayak gini Ini udah gue tulis Double loh Di banner Udah gue tulis Di intro juga Udah gue tulis Instagram Facebook juga Nih Ya Semuanya Ada Gitu loh Tinggal kalian tuh Baca dan cari tau Jangan sampai ketipu Ya Nah Terus Halaman depannya Seperti ini Ya Tuh Infonya Facebook gue tuh Udah dari Dari 2009 guys Udah lama Ya Ini Instagramnya Kalau kalian lihat Instagram gue Ya ini Instagram gue Nah Profilnya Ya Oke Disini juga ada gue info nih Di instagram tuh Sama Postingannya Ya Disini Gue posting seperti ini Di instagram juga Ya Ini gue kasih tau disini guys Ya Ini udah gue pin Postingan gue Ini udah gue pin Buat kalian Udah gue pin Bahwa yang palsu itu Nih Ada facebook palsu itu R N Aulana Bukan M Tapi R R sama N itu Ya R sama N untuk menjadi huruf M Jadi R N Aulana Aji Gitu Hati-hati Ya Lihat Jumlah friendnya cuma 736 Palsu Ya Nih Hati-hati Dia sengaja nge-add-in orang yang Sekiranya Ada di friendlist gue Dia add-add-in juga Nah Mereka kan gak tau Main oke-oke aja Karena mereka gak tau Gitu Terus yang kedua Ini ada Ya Ini palsu juga Kalian lihat itu Namanya Maulana L nya 2 Pake L kecil Double Ya Scam Penipu Nah Jadi harus hati-hati ya Nggak harus hati-hati Terus Disini gue tulisin Bagaimana cara membedakan Asli dan palsu Sama seperti yang gue sebutin tadi Ya Link FB yang asli itu Gue ini Ya Punya semua kontak asli Di Facebook Profile Ya Ada Discord Instagram Facebook gue Ya Terus Facebook Teman gue Hanya 1805 Ini pertama kali gue bikin Ya Terus sekarang kira-kira Udah 1802 Udah ada yang mungkin Ini Apa Hilang Kamu ada 2 orang tuh Ya 3 orangan Terus punya banyak foto pribadi Dan teman-teman keluarga Ya Punya banyak foto pribadi Dan keluarga Disini kalian bisa lihat aja Cek sendiri Di Facebook asli gue ini Kalian see all photos Ya Ini adalah Kalau kalian scroll ke bawah Ya Lihat Ya Banyak foto Gue pribadi Plus Teman-teman Dan keluarga Ya Tuh Ya Ini sengaja gue buka untuk Foto gue waktu Ke Kawah Putih Bersama teman-teman kuliah gue Gue buka Biar sengaja Ya Sengaja bahwa Untuk menandakan Ini beneran Facebook asli gue Ya Ini totalnya segini Total di foto Kawah Putih tuh ada 154 ya Kalau kalian lihat di albumnya Sini Ya Ada 154 foto Ya Ini tuh ada covers juga Ya Hati-hati nih Ya Dan urutannya Misalkan kalian lihat foto gue Urutannya harus seperti ini Ya Kalau urutannya tidak seperti ini Nah Berarti kalian harus curiga Ya Ini ada Ada beberapa Postingan gue dulu Ya Tentang Apa namanya Ini kan apa Thumbnail-thumbnail gue dulu nih Ya Tuh Ya Ini urutannya seperti ini Kalau ada yang berbeda urutannya Udah jelas Ya Makanya kalian harus jeli Kalian harus jeli Ini foto gue Ya Punya banyak foto Pribadi Keluarga dan teman-teman Ya Itu cara membedakannya Nah Ini juga nih yang palsunya nih Gue tulisin Link palsu Ada dua nih Ya Rn Aulana dan Maulana Pake L Double L Ya Ini yang palsunya Gue tulisin Nah ya Terus yang jelas lagi Cara membedakannya itu Kalau bertransaksi jelas Gue cuman lewat BCA Dana OVO GoPay Dan semua itu atas nama gue sendiri Oke Atas nama gue pribadi Kalau ada transaksi selain dari Nama ini Nama Maulana Berarti Palsu Ya Jangan diterusin Jangan ditransfer Gitu Ya Jadi kalian gak mengalami kerugian gitu loh Ya Jangan di Lanjutin transaksinya Kalau bukan atas nama Gue sendiri Gitu Ya Nah Sekarang gue kasih liat Tampilan dari Facebook Scammer Ya Jadi Si Facebook Scammer ini ada dua Ya Sini gue kolos dulu IG nya Facebook Scammer tuh Ada Yang saat ini Ya Saat ini yang Mirip-miripin Facebook gue tuh Ada dua Ya Nah Ini Kalau kalian liat Ya Halaman depannya aja beda nih Ya Halaman depannya Ya Tuh Ya Ini scam nih Ini dua orang ini scam nih Ya Ini tadi yang RN Aulana Ya Yang ini tadi Maulana Yang L nya dua Ya Nah Kelihatan kan Ini udah palsu Ya Ini udah palsu Ini palsu Friends nya cuma segini Ya Terus ini juga Ini ya Friends nya juga 442 doang Ya Terus juga Kalau postingannya juga gak ada Lihat Postingannya tuh Gak ada Gak ada intronya Ya kan Gak ada intronya kosong Ya Kalau kalian liat sini Postnya begini Apa ini Ya kan Lihat Postnya Ambil aja dia random Ngasal guys Dia ngambil aja Foto orang Siapa kek Ambil-ambil aja dia foto orang Ya kan Nggak namanya orang yang bertanggung jawab Ya kan Ambil aja tuh Ngasal aja udah Lihat albumnya Fotonya dikit Udah jelas Scammer itu Apa Pemales Ya Udah Udah Tolol Miskin Males Iya gak Lihat Iya kan Nggak Ini udah jelas Kalau albumnya dikit Fotonya dikit Postingannya dikit Postingannya Tidak ada keterangan aslinya Udah jelas Scam Palsu Ya Terus juga Disini Kalian liat nih Si yang Yang maulana ini Yang double L nya Ini dia Meng copy tulisan gue Lihat Meng copy tulisan gue Agar kalian percaya Bahwa dia asli Padahal mah Lihat Ini linknya diganti sama dia guys Ya Ya Ini kita bandingin Kita compare sama Kita apple to apple Sama postingan gue Ya Lihat ya Lihat ya Beda Ya Disini gue tulis Ya Cloning gue ada dua Ya Cloning gue ada dua Yang satu pake L Ya Yang satu R N Aulana Yang satu double L Pake L kecil Double L kecil Ya Terus Yang aslinya Ini gue tulis juga nih Link asli gue Maulana Aji Seperti yang gue sebutin tadi Sama dia Diganti guys Ya The real Oh iya Diganti sama dia nih Jadi facebooknya dia sendiri Yang double L Maulana Ya kan Orang kalo gak jeli Oh kena ini Udah pasti kena Ya Kalo gak jeli nih Meriksa begini nih Oh Tata-tata L Double nih Ya Hati-hati guys ya Hati-hati Segitu niatnya Ya Segitu Niatnya buat nipu orang Segitu niatnya buat makan uang haram Ya Segitu niatnya Mau masuk neraka tuh Segitu niatnya loh Gitu loh Ya kan Ya Inilah guys ya Jadi Udah keliatan nih Tampilannya Tampilannya udah keliatan Ya ini facebook asli gue udah berjelas Banyak postingan gue Banyak postingan pribadi gue Ya Ada postingan macem-macem Disitu banyak ya Nah Terus Penipunya siapa bang Ya Jadi Kalo disini ada satu nama Yang biasa Banget nipu Dan Paling sering kasusnya gue Tanganin Ya Maksudnya Banyak laporan yang dateng ke gue juga Ya Dari Apa namanya Dari Discord Focus Waktu itu Banyak banget Laporan yang kayak Kayak gini Ya banyak banget Yang Akun facebooknya Ngelink sama Si nama ini Gitu Ya Dan orang ini Udah Nipu Sering banget Nipu Bukan cuman di game Dragonis doang Ya Jadi Gue harap kalian yang Semua yang nonton facebook ini Eh nonton Apa Youtube gue ini Kalian bisa share Ke Semua forum jual beli Atau ke semua Teman-teman kalian Share Agar gak ketipu Ya Karena orang ini Udah buat Banyak facebook account Banyak nomer juga Ya Banyak nomer juga Buat nipu Banyak norek juga Gitu Jadi Hati-hati Ya Nah Si Muhammad Rifai Aziz ini Biasanya kalo Ngechat kalian Ya Itu Apa ya Biasanya pas Dia ingin menjelaskan sesuatu Dia tuh lebih Seneng nelfon Atau video call Ya Kalo kalian Kalo kalian liat Muka-muka kayak gini Ya Muka-muka orang Dengan mata seperti ini Dengan kumis tipisnya Ya Nih kayak gini Ya Muka-mukanya kayak gini Kalian napalin aja Ya Ini udah jelas Si Muhammad Rifai Aziz Ya Udah jelas Ya Muka-muka kayak gini Kalian liat aja mukanya Gue yakin banget Kalian cepet kok Ngapalin wajah Dari penipu Ya Ini Tampilan Si Nah Dia biasanya Video call orang Dia biasanya video call orang Buat menjelaskan sesuatu Nah Kenapa Kenapa dia lebih seneng nelfon Atau video call orang Karena Biar Gak bisa di screenshot Ya Kayak bukti-bukti tuh Biar gak bisa di screenshot Padahal Audio dan video Juga zaman sekarang Bisa di record Tong Ya Jadi kalau kalian emang Niat Sebenernya bisa Ya Kalau misalkan Untuk membuat barang bukti Kalian bisa Record Teleponnya Teleponnya Bisa kalian record Juga Kalian telpon tuh Kalian loudspeaker Habis itu kalian record Bisa Ya Dapet tuh suaranya Dapet tuh video callnya Gampang kok Sebenarnya Ya Itu caranya Dia Dia sengaja Lebih sering kayak gitu Dan Ciri-cirinya tuh Kalau misalkan Bertransaksi Pasti senangnya buru-buru Gitu Mengalihkan perhatian kalian Ya Sama Semua scam Semua penipu Caranya tuh sama Kayak gitu Ya Biasanya Sengaja buru-buru Sengaja mengalihkan perhatian kalian Sengaja banyak nanya Sengaja banyak ngomong Biar kalian tuh Teralihkan dan gak fokus Gitu Ya Tapi Ingat Kalian harus tetap fokus Dan Tetap Hati-hati Ya Waspada terus Oke Nah Terus Disini Ada juga Facebook Seperti ini Tampilannya Ya Ini sama guys Gue gak tau Ini Facebook kan Punya siapa aja tuh Kita gak bakal bisa Tracking banget gitu loh Facebook ini punya siapa Yang jelas Dia ini Ngambil nama orang juga Sama Ngambil nama orang Ngambil foto siapa Kayak terserah dia Gitu ya Nah Yang membuat ini udah jelas Penipu adalah Liat deh fotonya Di foto ini Ya Di foto ini Bagian profile picture Album tadi Nah Ini Ini pasti dia bekas Ganti-ganti Guys ya Ini pasti dia bekas Ganti-ganti Dia pernah Jadi Skemnya Blank Atau Varel Anelka Disini Makanya ngambil foto Varel Anelka Ya Terus dia pasti Pernah berusaha Untuk menjadi Scammernya Irin Chan Ya Makanya ada fotonya Disini masih ada Tuh Terus juga ini Gue gak tau Ini Rayjin Sob Punya siapa Dia ambil sama dia Fotonya Ya Nah ini Foto-fotoin orang ini Gak tau Nah Ini juga Gue gak tau Apakah ini foto dia Ya Ini paling banyak dia Tuh Apakah ini foto dia Ya Soalnya paling banyak dianya juga Apakah dia Udah jelas Nama dia bukan ini sih Udah pasti ya Orang-orang ini tuh Gak mungkin berani Gitu ya Pake Sering apa Sering nampilin nama sendiri Gak berani Dia pasti Ngambil nama orang lah Atau apalah Gitu Ya Terus Disini Gue kasih liat juga Nah Ini Yang kalian liat ini Irincan Ya Ini adalah Orang yang Ternama lah Di Dunia forum jual beli Ya Di FJB Dragones Sudah ternama lah Ya Ini udah kancah internasional Ya Kalau kalian disini Ini The real Irincan Link facebooknya adalah Irincan 2U 2U Ya 2U Irincan 2U Ini yang asli Ya Irincan 2U Ini yang asli Kalian liat Isinya Macem-macem Ya Beragam banyak foto Dari Irincan itu sendiri Ya Sedangkan Ada ya Yang palsunya Nah Ini scam Ini scamer Ya Temennya cuma dikit Ya Kalau Irincan Tadi temennya Ada 4300 Friends Yang ini Cuman 247 Ya Ini palsu Terus juga Dia Apa nih Orang Indo Dia Ya SMA Pembedingan 45 Dari pasar Gitu Irincan Apa tuh Asli Lihat Orang Dia di Gamer Gamer Play mall Di Dagon Ini Jadi Kelihatan Harusnya Jadi Jangan sampai ketipu Nah Kalau si scamer Ini penipu Itu bukan 2U Tapi ZU Ya Irincan ZU Ya Jadi kalian Please be aware Ya Tingkatin Kewaspadaan kalian Akan scamer Seperti ini Ya Nah Gue juga Udah Ngedata Ya Gue ngedata Nih Gue Ngedata Apa namanya Ngedata Data scamer Ya disini Udah Gue coba Kumpulin Ini Gue kumpulin Dari laporan Laporan Yang ada Di scamer list Discord focus Suatu itu Gue coba Gue coba Daftarin Semua Disini Nama-nama Ini Adalah Nama-nama Hasil Laporan Scam Ya Jadi Gue coba Tulisin Satu-satu Ada Discord Ya Jadi Rata-rata Ada Discord Yang Sering Buat Nipu Tapi Cuma Ganti Nama Depannya Tapi Hashtag Nggak Berubah Guys Jadi Hashtag Yang Biasa Digunain Buat Nipu Itu Ada Yang Ini Gue tunjukin Ke Kalian Dia Ada Nih Yang Nah Ini Hashtag 8580 Ini Sering Banget Dipakai Buat Nipu Terus Hashtag 7410 Ya Discord Ini Sering Dipakai Buat Nipu Guys Ya Jadi Kalau Misalkan Ada Yang Ngechat Kalian Lewat Discord Kalian Coba Periksa Ya Ini 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 Akan Coba Gue Tulisin Ya Ini Akan Coba Gue Tulisin Di Kolom Description Ya Mudah-mudahan Aja Muat Ini Datanya Semua Ya Ada Nama Discord Terus Ada Link Facebook Scamer Ya Nah Ini Link Facebook Scamer Yang Udah Gue Tulis Ini Ya Ketika Gue Cek Satu Persatu Ada Yang Tampilannya Sudah Seperti Ini Ini Namanya Apa Ya Disini Kalau Tampilannya Seperti Ini Disini Dijelasin Bahwa Ini Terjadi Karena Biasanya Owner Dari Facebook Sudah Apa Namanya Apa Ya Namanya Tidak Mempublikan Profilnya Gitu Ya Jadi Profil Apa Namanya Profilnya Ini Udah Di Close Jadi Hanya Orang-orang Tertentu Doang Gitu Atau Sudah Di Delete Jadi Misalkan Kalau Kalian Pas Mau Buka Facebook Disini Ya Facebook Tadi Mana Ini Ya Nah Misalkan Kalian Mau Buka Ini Kalian Kopah Kopah Situ Ya Kopi Terus Paste Kesini Gitu Ya Terus Kalian Buka Oh Ternyata Tampilnya Seperti Ini Gitu Berarti Sudah Di Delete Nah Ini Banyak Juga Jadi Sebenarnya Info Ini Info Daftar List Camer Ini Udah Gue Posting Sebelumnya Di Discord Focus Daftar Scammer Gue Posting Disitu Gue Jelasin Bahwa Ini Loh Data Datanya Udah Gue Recap Gue Gumpulin Gitu Oke Jadi Buat Teman Teman Semuanya Gue Harap Dengan info Ini Dengan video Ini Kalian Bisa Lebih Berhati Hati Nah Terus Disini Ada juga Nomor 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 Dari Si Penipu Jadi Akan Gue Coba Tulis Juga Di Kolom Description Biar Kalian Lebih Jelas Ini Adalah Nomor Nomor Yang Dipakai Buat Nipu Kemarin Ada Nomor Siapa Satu lagi Ada Nanti Akan Coba Gue Tambahin Ada Nomor Satu Nomor Orang Gue Gak Tau Nomor Dia Atau Nomor Si Muhammad Ripai Ajis Atau Temannya Gitu Gak Tau Ada Pokoknya Ada Nomor Lain Selain Yang Ada Nanti Gue Tambahin Disini Nah Misalkan Ini Sering Dipakai Contohnya Ini Ada Beberapa Nomornya Si Muhammad Ripai Ajis Disini Ada Dari Nomor 11 Dia Pakai Nomor ini Akun Dananya Gak ada Namanya Akun Ovo Namanya Muhammad Infrages Akun Gopay Namanya Budi Yanto Ini Kalau Kalian Geser Ini Coba Gue Geser Sampai Sini Biasanya Dia Kayak Gini Ada Pakai Nama Budi Yanto Terus Ini 1490 Ovo Atas Nama Budi Yanto Gopay Nama Ajis Terus Ini Kalau Lihat Disini Ovo Atas Jumilah Gopay Ini Ada Yang Lagi Pai Ajis Lagi Dana Atas Ovo Atas Christofel Ovo Dan Gopay Jadi Jadi Banyak 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 Yang Kalau Dana Kelemahannya Tidak Bisa Langsung Ngeliat Semua Namanya Kalau Ovo Sama Gopay Itu Enak Kalau Kita Transfer Atau Ngirim Coba Kita Mau Ngetes Doang Ngetes Doang Misalkan Kalau Ovo Gue Mesti Ngetes Keluar 10.000 Minimal 10.000 Kalau Ovo Kalau Gopay Enak Modal Berapapun 100 perak Bisa Ngecek Nama Panjang Nama Terdaftar Ini Karena Harusnya Nama Nama Ini Sesuai Sama KTP Harusnya Sesuai Sama KTP Ini Ada Nomor Nama Ini Ada Link Aja Dan Gopay Dan Dan Nama Budianto Ovo Atas Nama Bagas Rakasiwi Jadi Beda-beda Satu Nomor Tapi Nama Yang Didaftarkan Beda-beda Ya Gitu Banyak Ya Kayak Gitu Jadi Ini Nanti Nanti Akan Coba Gue Ters Di Deskripsion Semua Jadi Kalian Bisa Lebih Berhati-hati Dan Tolong Banget Ingetin Ke Teman-teman Kalian Semua Untuk Lebih Berhati-hati Untuk Lebih Berhati-hati Jadi Kalau Ada Orang Yang Ngaku-ngaku Oh Saya Wigi Atau Oh Saya Teman Wigi Atau Saya Teman Gwild Ini Atau Saya Teman Gwild Itu Saya Kenal Ini Saya Kenal Itu Jangan Langsung Percaya Begitu Aja Pastikan Kalian Langsung Kontakt Ke Orang Aslinya Cari Tau Terlebih Dahulu Sebelum Bertansak Siapapun Jangan Mudah Percaya Sama Orang So Itu Aja Video Dari Gue Semoga Dengan Ini Kalian Bisa Lebih Tercerahkan Bisa Lebih Bisa Membantu Kalian Dalam Mengetahui Yang mana Yang Asli Dan Yang Palsu Bisa Lebih Mengedukasi Kalian Di Dunia Maya Ini Yang Banyak Tipu Tipunya Jangan lupa Untuk Like Dan Share Agar Kita Sama Melindungi Kita Sama Sama Melindungi Teman Kita Itu Aja Sampai Jumpa Di Video Dragones Selanjutnya See you guys In the next Video Bye Bye